halo 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 teman-teman jumpa lagi denganku di channel Sherly Hai Pawang hari ini kebetulan ada pesanan kepiting lada hitam dan saya sekalian buat video ya teman-teman Mari kita lihat ini kepiting saya sudah potong ini ada telur padahal sekarang jarang sekali ada telur ya teman-teman keting Oke kita akan mulai besar ya kita akan mulai ya kita akan taruh ini lada hitam ya karena memang kepiting lada hitam jadi pada hitamnya disaruh agak banyak ya kan kita baru bumbu penyedap teman-teman kalau tidak mau pakemu penyedap boleh dipikirkan lalu garam taruh sejumput garam ya sedikit juga roiko ya teman-teman jadi tadi sudah ditaruh lada hitam dan kita akan tambahkan dua butir telur ya kita tambahkan dua butir telur ya kita akan menangkapkan dua butir telur ya kita akan mulai terlihat kita akan menangkapkan dua butir telur ya kita akan menangkapkan dua menangkap ya kita diamkan sebentar ya Oke sekarang minyaknya sudah panas dan kita akan goreng ya Kita goreng Oke agak susah saya pakai ini ya sudah cuci tangan ya ya tapi tangan saja biar agak ganteng ya 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 ini cukup kita akan goreng dulu ya ini kita bisa tambah sedikit tepung karyoka ya ini ini tidak masuk lagi ya nanti terakhir kita goreng itu ya oke sekarang kita goreng ini ini kita goreng goreng sampai matang ya kita tunggu sampai matang ya oke sekarang kita akan angkat ini sudah matang kita akan angkat kita akan angkat kita akan lanjutkan sisa tadi ya kita akan angkat 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 untuk membuat saus kepiting lada hitam ya kita akan membuat sausnya ini kita pakai mentega ya teman-teman bisa pakai merek apa saja dan dan kecap manis ya kecap manis juga bisa pakai merek apa saja dan tentunya lada hitam ya oke sekarang mari kita lihat kita lihat bagaimana membuatnya ya teman-teman kita lanjut kita akan goreng ke picinya dulu ya tercampur tercampur dulu dengan tepi opa tadi ya tercampur seperti ini 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 kemudian yang kecil kita akan sedikit lagi ini 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 lompat satu wow ya lompat sekarang sudah tercampur seperti ini Sekarang kita akan goreng ya Oke Oh ya teman-teman Kita tumis Sedengar daun bawang Bawang putih Dan Bawang bombay Ini Kita pakai bawang bombay Biar dia harum Dan lebih enak Oke Lalu kita Masukkan Kecap manis Ya Masukkan kecap manis Dan air sedikit ya Disini teman-teman Bisa memakai Bisa memakai Bumbu penyedap Atau Kalau teman-teman Tidak bisa Ya Boleh tidak Bumbu penyedap ya Ini saya Masukkan Bumbu penyedap Ya Dan Tentunya Tentunya Jangan lupa Ini Lada hitam Karena Yang kita buat ini Saus Lada hitam Ya Oke Dan terakhir Kita Masukkan Sedikit Kanji Ya Jadi Teman-teman Ini Sosnya Ya Sudah Matang Sosnya Ya Seperti ini Kalau teman-teman Suka Bumbu Lada hitam Terasa Ya Bisa Kita Tambahkan lagi ya Sesuai selera Oke Teman-teman Sekarang Sudah Siap Untuk Disiram Di atas Gepiting Ya Sampai Disini Dulu Videoku Kali ini Ya Teman-teman Silahkan Mencobanya Di rumah Sampai Jumpa Di video Berikutnya Bye Bye Dulu Sampai Sampai Sampai